DUSUN TERTINGGI DI MAGELANG Dusun tertinggi di Magelang, mirip seperti di Nepal. Pemandangan alam sekitar lereng gunung sumbing sangat luar biasa. Salah satunya di dusun tertinggi di Kaliang Krik Magelang, yang membuat traveler seperti sedang berada di Nepal. Dusun ini dikenal memiliki beberapa sebutan karena keindahan alamnya. Sepanjang perjalanan menuju dusun akan melihat hamparan tanaman sayur mayur menghijau. Kemudian, dari kejauhan jika saat cerah bisa melihat keindahan gunung sumbing. Untuk menuju dusun ini, perjalanan dari Kota Magelang sekitar 30 menit. Pemandangan lainnya Nepal itu ada di Dusun Butu, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliang Krik, Kabupaten Magelang, Jateng. Dusun ini berada di ketinggian 1620 mdpl. Bangunan rumah milik penduduk bersusun seperti terasiring. Kemudian, warga masyarakat Dusun Butu ini sangat ramah sekali. Saat traveler berada di dusun ini, warga dengan ramahnya mempersilahkan untuk mampir di rumahnya. Dusun dengan berpenduduk 610 kakak atau 2500 anjiwa dengan mayoritas sebagai petani. Kepala dusun butuh. Lilik Setiawan mengatakan dusun itu dulunya sempat viral dengan sebutan Nepal. Tepatnya setahun lalu pada Juli tahun 2019. Tapi, jauh sebelumnya, kata Lilik. Dusun ini ada yang menyebut mirip dengan Rio de Janeiro Brasil. Kemudian ada juga yang menyebut Tibet. Padahal dulu-dulu sebelum muncul istilah Nepal, sudah ada sebutan yang lain. Selama ini yang saya terima dan sering ngobrol, Rio de Janeiro Brasil terus Tibet juga. Lah sekarang tambah Nepal. Jadi ketiga-tiganya istilah dusun sini yang saya syukuri, kata Lilik saat ditemui detik travel belum lama ini. Alhamdulillah hidup di dusun tertinggi di Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Jauh dari perkotaan, pelosok tapi sekarang ada satu sisi yang bisa kami banggakan. Banyak pengunjung bahwa di Kabupaten Magelang ada dusun butuh yang secara karakteristik dan geografis. Seperti ini, Lilik menambahkan, untuk pengunjung yang mau datang ke dusun ini belum ditarik retribusi. Yang perlu diperhatikan untuk sampai di dusun ini, sepeda motor maupun kendaraan yang dipakai benar-benar kuat, sementara tidak. Jadi, kami belum sampai arah ke situ. Retribusi Yang penting kami mau mengelola atau menata ulang biar bagaimana dusun ini kelihatan menarik dulu. Untuk arah seperti itu, Retribusi Kami belum Saat ini sudah ada tamu. Siapapun berkunjung dan main pun, Silaturahmi Terima kasih berkunjung di dusun ini, Ujarnya Saat berada di dusun butuh, kata Lilik bisa melihat pemandangan pegunungan Ponorono. Kemudian pegunungan Menoreh, untuk susunan rumah yang ada katanya, terbentuk secara alami karena kanan-kiri merupakan lahan pertanian terasering. Kemudian dibangun rumah mirip terasering dengan mengikuti kontur tanah. Ya dari dulu seperti ini, dirikan bangunan rumah mengikuti kontur tanah. Tuturnya, salah satu pengunjung di dusun butuh. Nugi dari Sleman menuturkan, Saat berada di dusun ini merasa nyaman dan betah. Menurutnya, VU disini lebih bagus kemudian warga masyarakatnya ramah. Suasananya bagus ya. Saya ngerasain betah disini makin nyaman. Kalau kita lihat dari VU-nya itu, saya lebih memilih disini. Kalian krik daripada kalau misalnya ke Sikunir dan sebagainya. Jadi masyarakatnya ramah banget tiap bertemu dengan masyarakat selalu di sapa. Ya pokoknya ramah, tuturnya. Terima kasih telah menonton!